A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia badin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'at Saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada Rahimakumullah Ketika kita hendak mengerjakan sholat duha 4 raka'at Mana yang paling utama? Apakah mengerjakan sholat duha 4 raka'at dengan 1 kali uluqsalam? Ataukah mengerjakan sholat duha 4 raka'at dengan 2 kali uluqsalam? Terkait pertanyaan ini Pada asalnya memang sholat duha 4 raka'at itu Boleh kita kerjakan dengan 2 cara Cara yang pertama adalah Kita boleh kerjakan 4 raka'at sholat duha itu Dengan 1 kali uluqsalam? Dan cara yang kedua Kita boleh kerjakan sholat duha 4 raka'at itu Dengan 2 kali uluqsalam? Atau 2 raka'at salam? 2 raka'at salam? Baik cara yang pertama Atau cara yang kedua ini Sama-sama boleh kita kerjakan Imam Burhanuddin Al-Marhinani Dalam kitab Al-Hidayah Tentang hal ini beliau menjelaskan Dan sholat-sholat sunnah di siang hari itu Jika ingin maka Boleh dikerjakan dengan uluqsalam Di tiap 2 raka'at Dan jika ingin Maka boleh dikerjakan dengan 4 raka'at salam Nah lalu mana yang terbaik Atau yang paling utama dari 2 cara ini? Menurut sebagian ulama' Yakni ulama' Mazhab Hanafiah Yang paling utama adalah Mengerjakan sholat duha 4 raka'at itu Dengan satu kali uluqsalam Al-Iroqi dalam tarhid-tadrib Tentang hal ini beliau menyebutkan Inna nawafilan nahari La yusallimu fiha min kulli raka'ataini Balil afdolu ayyusalliyaha arba'an-arba'an Wabihada qola Abu Hanifah Waswahibahu Abu Yusuf wa Muhammad Warajaha dalika bifi'li Ibn Umar Sesungguhnya sholat-sholat di siang hari itu Tidak uluk salam di tiap 2 raka'at Akan tetapi yang paling utama adalah Mengerjakannya 4 raka'at 4 raka'at Dan dengan ini Imam Abu Hanifah Dan kedua sahabatnya Yakni Abu Yusuf dan Muhammad Mereka berpendapat Dan mereka mengunggulkan itu Dengan adanya perbuatan dari Sahabat Ibn Umar Akan tetapi pendapat yang diikuti oleh Jumhur ulama atau mayoritas ulama Bahwa sholat doha 4 raka'at itu Yang paling utama atau yang paling baik adalah Dikerjakan dengan 2 kali uluk salam Atau 2 raka'at salam Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Iro'i dalam Torhut Tabrib Beliau menyebutkan Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad Dan Jumhur ulama atau mayoritas ulama Berpendapat bahwa Yang paling utama Pada sholat-sholat sunnah Di siang hari adalah Uluk salam Di tiap 2 raka'at Pendapat Jumhur ulama ini Didasarkan pada Keterangan hadis Nabi S.A.W Sholat malam hari dan siang hari itu 2-2 Maksudnya 2 raka'at salam 2 raka'at salam Dari sini Maka yang paling utama Atau yang paling baik Adalah kita kerjakan Sholat doha 4 raka'at itu Dengan 2 kali uluk salam Atau 2 raka'at salam 2 raka'at salam Dalam praktiknya Kita kerjakan Sholat doha 2 raka'at Setelah selesai uluk salam Lalu kita kerjakan lagi Sholat doha 2 raka'at salam Nah demikianlah Penjelasan tentang Mana yang paling utama Ketika kita mengerjakan Sholat doha 4 raka'at Jadi sekali lagi Yang paling utama adalah Kita kerjakan dengan 2 raka'at salam 2 raka'at salam Demikian semoga Bisa memberi manfaat Dan kita bisa mengamalkannya Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati